Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Keputusan Ngawur PN Jakpus tentang penundaan pemilu Ini masih rame sekarang Ributnya mungkin seminggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan ke depan Masih akan dibicarakan Apalagi terus persoalan ini dikompori oleh orang macam Roki Yang katanya presiden akal sehat Dimana sehatnya kira-kira ya Yang kemudian malah menuduh bahwa aktor dibalik ini semua adalah pemerintah Adalah Jokowi Jokowi menginginkan untuk kemudian jabatannya diperpanjang Itu bisa hebat Jadi sekali lagi kita tonton ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sisa pikiran kita Untuk menyimpulkan bahwa memang ambisi kekuasaan gak pernah berhenti Karena kusut dimana-mana akhirnya masuk dengan cara yang seolah-olah gak bakal terlihat Tetapi intinya kita anggap aja bahwa Pak Jokowi memang menginginkan penundaan pemilu Karena dia belum selesai dengan konsultasi Tempannya begitulah Ini kan kurang ajar Tetapi Alhamdulillah Ini tidak berlangsung lama Profesor Mapud MD langsung mengeluarkan statement Dibantah habis-habisan Kita cek sama-sama Kalau pemerintah sendiri pemilu ini akan jalan Akan jalan kita akan melawan habis-habisan keputusan itu Karena putusan itu salah kamar Ibarat misalnya Pak Robikin mau kawin Jadi sudah memperkuat akte perkawinan di pengadilan Itu kan harusnya ke pengadilan agama Tapi maksudnya ke pengadilan militer Kan gak cocok Sama ini Ini urusan hukum administrasi Kok masuk ke hukum perdata Ada main mungkin di belakangnya Yalah pasti ada main Pasti Oleh sebab itu saya katakan tadi Ini bukan soal independensi hakim Kalau hakim itu gak bisa diganggu-gugat Tapi Kalau di kedokteran itu Independensinya itu Misalnya pada Kode etik Diatur ini kalau melanggar etik Tapi kalau ilmunya salah Itu ada dewan sendiri Dewan disiplin Dokter Kalau ini dewan kode etik Ini dewan disiplin yang terangkut ilmu Nah ini kan ilmunya Salah ini Sudah jelas Kalau pemilu itu pengadilannya disana Kalau dia yang mutus Dan sudah ada itu Petunjuk dari mahkamah agung Kalau ada urusan administrasi Masuk Ditolak Kalau ketika peraturan mahkamah agung itu keluar Sudah ada Kasus yang sedang diperiksa Itu nanti diputus Tapi putusannya Bukan wewenang pengadilan umum Sudah ada tuh Permah nomor 2 Tahun 2019 Sehingga Ya kita terus saja Dan Saya katakan Kalau pemerintah sih akan terus jalan Dengan persiapan ini Dan Bahkan kemudian Kalau mau ini Karena ini salah kamar Ya diabaikan aja Kalau sudah naik banding Kalah lagi Diabaikan aja Karena ibarat begini Saya mau memutus nih Pak Mahfud Harus ngembalikan tanah Kepada Pak Andin Sufihara Dengan alamat Jalan Jati Nomor 3 26 Sertifikat nomor sekian Ternyata Tanah dengan Setifikat nomor itu Bukan ada di jalan jati Tapi ada di jalan Pisang Jauh Nah itu kan Bisa dieksekusi Sama dengan itu Ini salah dong Alamatnya Sudah disadili di PT UN Kalau masuk ke sini Nah ini pernai-pernai Pemilu yang akan Mewarnai perjalanan Kepemiluan kita Ke Masa depan Dalam waktu dekat ini Mungkin malam ini Masih ribut Besok masih ribut Dan seterusnya Tapi saya sudah kontak KPU Ya lakukan dua perlawanan KPU tempuh jalur hukum Banding Yang lain Teriak bahwa ini Tidak ada tempatnya Tidak bisa Dieksekusi Karena bukan bidangnya Kayak orang Misalnya menyatakan Hari ini Saya memutuskan Pengadilan Bahwa Imam Misalnya Imam Marsudi Dinyatakan Berkerai dengan Istrinya Gitu Padahal Istrinya Tidak juga Tidak juga Yang Gugat orang lain Kan Tidak bisa Dieksekusi Ya kira-kira Itulah gambarannya Gambarannya Soal Soal putusan Putusan ini sekarang Gitu Oke Jelas ya Ini penting untuk saya tayangkan Ini penting untuk saya kabarkan Untuk menjadi pembanding Agar kompor-kompor Seperti Rocky ini Ya Sedikit demi sedikit Bisa dipadamkan Apinya Karena Karena kan Dia terus Mengompori Masyarakat Supaya Kemudian Melawan Menyalahkan Mencaci Menghardik Ya Pemerintah Jokowi Kan Kemudian Sasarannya itu Tetapi Satu kali lagi Kita harus yakin Sama-sama Bahwa Pemilu itu Pasti akan dilanjut Gak Bakalan ditunda Gak Bakalan ditunda Profesor Mabud MD Yang menjamin Itu Bapak Ketika Putusan negeri ini Kemudian Hadir Di ruang publik Mabud MD langsung Dengan tegas Lawan 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 Gitu ya Kita harus paham lah Orang-orang Seperti Rocky Yang kata Orang lain itu Adalah presiden akal sehat Bagi saya Dia bukan Presiden akal sehat Dia presiden Akal Bulus Kita harus bisa membedakan Mana presiden akal sehat Ya Dan presiden akal bulus Rocky itu Dia punya otak Dia punya akal Untuk mengakali akal sehat Hati-hati Jadi argumentasinya terlihat Seolah benar Padahal ada muatan Ada motif Yang begitu besar Di balik itu semua Hmm Satu kali lagi beda Orang yang sedang Menularkan akal sehat Yang sedang mendidik Supaya orang Punya akal sehat Dengan orang Yang sedang akal-akalan Untuk mengakali akal sehat Jadi Jangan sampai akal kita Terakali oleh Akal liciknya Rocky Rocky itu Sedang mengakali Akal sehat Bukan sedang menuntun Orang Agar punya akal yang sehat Dia sedang Menyesatkan Akal sehat Dia sedang Mengkotori Akal sehat Itu harus dicatat Kenapa? Karena jelas Dia sedang Mengkelabui Akal sehat Dia terus Mengkotori Orang Agar percaya Terhadap ucapannya Bagaimana Akal-akal Orang lain itu Dibimbing oleh Akal bulusnya Rocky Akhirnya sepakat Dengan Pikiran Rocky Padahal Secara tidak sadar Anda itu sedang Dikelabui oleh Akalnya Rocky Oleh akal-akalan Rocky Jadi harus bisa Dibedakan Sekali lagi Orang yang sedang Membimbing Sedang menuntun Agar orang lain Punya akal sehat Dengan orang Yang sedang Akal-akalan Untuk mengakali Akal sehat Kelihatannya benar Rocky ngomong Padahal Di balik itu semua Ada maksud Kotor Untuk mengkotori Akal kalian Jadi kesimpulannya Rocky Bukan presiden Akal sehat Tetapi Rocky adalah Atau Sama dengan Presiden Akal Bulus Itu konklusinya Maka tujuannya Supaya orang lain Emosi Orang lain ketika Emosi Otaknya kotor Otaknya kotor Udah bukan Akal sehat lagi Jadi Berhasillah Akal Bulus Rocky Itu bos Hati-hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh